Intro Halo selamat sore teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya Nah teman-teman semua, berolahraga sejatinya memiliki berbagai macam manfaat Mulai dari meningkatkan imunitas, melawan peradangan, meningkatkan fungsi otak, hingga membantu untuk tidur lebih baik Sebagian orang memilih waktu berolahraga tentunya pada pagi hari Namun juga tidak sedikit dari kita yang memilih untuk berolahraga pada saat malam hari atau selepas bekerja Nah bagaimana sih mengatur pola yang tepat untuk berolahraga dan bagaimana olahraga ternyata membuat kita bisa makin kaya Telah hadir bersama kita, Dr. Nahum, spesialis gerokteran olahraga yang akan mengupas tuntas bagaimana manfaat olahraga lebih jauh Kepada Dr. Nahum, waktu dan tempat saya sediakan Oke, terima kasih kepada Mas Tri Birawa sebagai moderator Pertama-tama, saya Dr. Nahum, spesialis kedokteran olahraga mengucapkan banyak terima kasih kepada YesDoc Atas kesempatan yang diberikan sehingga saya boleh men-sharingkan ilmu kedokteran olahraga yang saya miliki kepada teman-teman di sini semua Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai webinar kita dengan judul Olahraga makin kaya, kok bisa? Untuk menyiapkan ini juga, saya juga mempikir olahraga bisa nggak sih kita makin kaya? Nah, nanti kita akan bahas ya Oke, bisa next slide? Oke, kita sekarang masuk ke pengenalan dahulu Orang sering menyamakan semua bentuk aktivitas yang mengeluarkan keringat dengan olahraga Tapi apakah tepat semua kegiatan yang kita lakukan itu termasuk olahraga? Mungkin bisa di next dua kali? Jadi ternyata di dalam ilmu kedokteran olahraga Kita membagi aktivitas itu berdasarkan tiga garis besar ini Ada yang kita sebut dengan aktivitas fisik Ada yang, atau kita dalam bahasa physical activity Ada yang kita sebut eksersis atau latihan fisik Dan juga sport, atau yang kita katakan olahraga Pada saat ini, kalau di bahasa Indonesia, kita semua menyatakan itu sebagai olahraga Padahal itu tiga hal yang berbeda Kita membahas satu persatu dari aktivitas fisik dulu Next slide Oke, aktivitas fisik itu apa sih? Aktivitas fisik itu merupakan setiap gerakan tubuh Yang diakibatkan oleh kerja otot rangka kita Dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi Contoh, kita mengepel, menyapu, kita nonton Kita naik turun tangga, kita ke WC Apapun yang melibatkan gerakan otot rangka kita Sehingga kita bisa berpindah tempat atau bergerak Itu kita katakan aktivitas fisik, mencuci mobil Apa sedangkan latihan fisik itu bagaimana dok? Atau eksersis? Next slide Jadi latihan fisik itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan Ada tujuan tertentu yang dilakukan secara terstruktur, teratur, terencana Dan memiliki tujuan nih Yaitu untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kebugaran Contoh, dia jogging Setiap minggu berapa kali Berapa menit setiap jogging Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan jantung paru Contohnya seperti itu Itu yang baru kita katakan eksersis atau latihan fisik Atau dia nge-gym seminggu tiga kali Tujuannya apa? Untuk meningkatkan masa otot Nah seperti itu Itu baru kita katakan latihan fisik atau eksersis Next slide Nah bagaimana dengan sport atau olahraga? Nah olahraga itu mempunyai aktivitas fisik Tapi harus ada syaratnya Dia harus ada aturan-aturan yang berlaku Contoh ya permainan Biasanya olahraga permainan ya Olahraga sepak bola Bola basket Tenis meja Foli Dan macam-macam itu Kalau di Olimpiade Atau Seagames atau Asian Games Itu olahraga Kenapa? Dia ada aturannya Ada wasitnya dalam arti Dalam ada aturannya Ada menang kalahnya Dan ada tujuannya biasa untuk prestasi Atau medali Nah itu baru kita katakan olahraga Jadi lari bisa bersifat sebagai latihan fisik Kalau tujuannya meningkatkan kebugaran Tapi ketika kita maraton Bama lari maraton Dengan tujuan untuk menang Atau mendapatkan medali Dan ada peraturan tertentu Itu kita katakan olahraga Seperti itu Oke bisa next slide Nah sekarang manfaat latihan fisik dan olahraga Tadi sudah disinggung sedikit ya Oleh Mas Tri Bahwa bisa meningkatkan secara fisik Sikis dan sosial Bisa next slide Nah fisik tadi sudah dijelaskan Bahwa dengan kita melakukan latihan Fisik Itu bisa meningkatkan kebugaran jantung paru Kita bisa meningkatkan kekuatan otot Kita bisa meningkatkan fleksibilitas Kita bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Kita bisa juga Mood kita menjadi lebih baik Tidak mudah depresi Tidur akan menjadi lebih baik Tekanan darah Akan bisa kita kontrol Kadar gula darah bisa dikontrol Dan banyak macamnya Tapi dengan porsi tertentu Kenapa? Kalau latihan fisik atau olahraga dilakukan secara berlebihan Yang ada bukan kita mendapatkan efek yang positif Jadinya kita bisa menemukan efek yang negatif Seperti itu Oke next slide Nah disini ada satu jurnal Ini mungkin cukup sedikit menjauh tentang COVID Dalam arti disini ada jurnal bawah yang menyatakan Bagaimana sih olahraga dengan Atau aktivitas fisik dengan tingkat sistem imun kita Ternyata disini ada namanya G-curve Dimana kalau orang sedenter Sedenter itu adalah suatu behavior atau sikap Dimana kita sangat rendah intensitas melakukan kegiatan itu sangat rendah Misalnya kita tidur-tiduran sepanjang hari Atau duduk di depan televisi Itu dalam beberapa jam Tidak adanya olahraga dan segala macam Itu kita katakan sedenter Ternyata dengan kita melakukan latihan dengan intensitas sedang Bisa menurunkan resiko terjadi infeksi saluran nafas atas Ya biasa flu Termasuk mungkin COVID disini Itu 40-50% imun kita lebih kuat Tapi ketika kita melakukan latihan fisik yang terlalu berat Dengan aktivitas tinggi dan lama Malahan resiko terkena infeksi jadi meningkat 2-6 kali lipat Jadi harus ada dosis tertentu di dalam kita melakukan latihan Oke next slide Lagi Tapi saya sibuk dong Gimana caranya dong Gitu kan Oke kita coba lihat Ini ada jam Next slide Oke Oke terus saja Terus Nah ini gambaran singkat saja ya Sumpama kita ambil pukul rata-rata Tidur malam 7-8 jam sehari Kerja 8-10 jam Di transport, macet, segala macam Kita membuang 1-2 jam Makan total ya Makan pagi, makan siang, makan malam Makan siang sebenarnya udah di dalam kerja itu ya Makan malam 1-2 jam Nah sisa 2-7 jamnya kemana? Nah ini biasa kita waktu gunakan untuk Instagram Ya Untuk TikTokan Macem-macem lah gitu Mending TikTokannya ada gerak ya Oke lah masih oke Tapi kalau lebih untuk Ngebully orang lah Atau macam-macam Itu tidak baik gitu kan Itu efeknya negatif gitu Sebenarnya ada waktu 30 menit untuk eksorsis Untuk latihan fisik Untuk olahraga itu ada sekali Seperti itu Ini gambaran kasar saja Oke lanjut Next slide Nah jadi pertanyaannya Berapa sih waktu yang dibutuhkan Untuk latihan fisik dan olahraga? Nah latihan fisik Atau itu kita biasa bagi Ada yang namanya latihan aerobik Yaitu latihan kebugaran jantung paru Ada latihan untuk kekuatan otot Atau resistance training Atau latihan beban Juga latihan fleksibilitas Dan banyak sebenarnya latihan-latihan lain Tapi yang berhubungan dengan kesehatan Biasanya tiga ini Nah untuk latihan aerobik Disarankan 5-7 kali per minggu frekuensinya Dengan intensitas sedang Itu 64-76% Dengan nadi maksimal Nanti ini mungkin akan saya jelaskan Ketika sesi tanya-jawab Waktu minimal durasi 30 menit Dengan tipenya apa? Tipenya apa aja yang bisa memicu jantung kita Contoh berenang Lari, jogging Dan segala macamnya Oke lanjut Bagaimana dengan latihan kekuatan otot Atau latihan beban? Itu sebenarnya disarankan 2-3 kali per minggu pun sudah cukup Dengan intensitas yang sama sedang Volumenya Jadi yang dilatih otot kebesar Otot-otot lengan atas Lengan, otot trunk Batang tubuh, otot tungkai, kaki Dan segala macam itu dilatih 2 set kali rapat repetisi minimal Tipenya bisa apa? Kalisthenic Pakai tubuh sendiri Contoh push up, pull up, seat up Segala macam itu bisa Kalau di rumah punya dumbbell Silahkan pakai dumbbell Di rumah punya barbell Silahkan pakai barbell Di rumah punya resistance training Lompat tali Segala macam Ataupun bahkan mesin Silahkan dipakai Itu dengan tujuan untuk bisa Meningkarkan kekuatan dan juga daya tahan Kemudian Next slide Fleksibilitas Atau peregangan Nah itu sama 2-3 kali per minggu Sampai bagaimana sih dok Yang namanya stretchingnya atau peregangan Itu sampai rasa tertarik otot yang kita stretching Dan rasa tidak terlalu nyaman Waktunya itu ditahan sekitar 10-15 detik Jangan stretching itu biasa Kalau kita dulu diajarin 8 detik Bahkan 6 detik Gak cukup salah Sebenarnya hari 10-15 detik Tipenya bisa statik Bisa dinamik Ataupun balistik Dan PNF Oke Nah Terus ada pertanyaan lagi dok Jadi kapan waktunya Yang lebih baik Pagi atau malam Gitu kan Saya kan sibuk Gak punya waktu nih olahraga Lagi kerja nih dok Nah nanti akan Menjawab juga Kok bisa ya semakin kaya Ketika berolahraga Oke lanjut Next slide Nah ini ada keuntungan Ketika kita Eksosize di pagi hari Ataupun di malam hari Kalau di pagi hari Apa? Karena ketika kita mendapatkan sinar matahari Maka Pembentukan vitamin D Juga akan semakin baik Kita baru bangun Jadi bisa lebih fokus Terus metabolisme Semakin meningkat Juga Ketika memulai suatu hari Kerja kita Jadi lebih semangat Gitu ya Dan juga Malamnya jadi bisa tidur Lebih nyaman Mau eksosize di malam Saya hanya punya waktu malam Tidak apa-apa juga Ketika kita sudah makan Dari pagi Siang Sore Jadi ada energi yang Tercukupi Untuk kita melakukan Workout Selain itu Kita tidak perlu bangun Pagi-pagi Kita tidak perlu Siapkan waktu terlalu pagi Untuk kita latihan Juga dikatakan Kita memiliki Masa otot Bisa lebih cepat Lebih kuat Bisa mengangkat Lebih kuat Karena tadi Asupan nutrisinya Lebih baik Juga Kalau kita sepanjang hari Sudah stres Dengan pekerjaan kita Dengan masalah kita Dengan olahraga Dia bisa menurunkan stres Dan juga Memasuk tidurnya Juga bisa lebih mudah Seperti itu Oke lanjut Next slide Nah ini juga sama Ini ada The pro dan kontranya Bisa dibaca Tadi sudah saya jelaskan Bahwa Kalau pada pagi hari Itu Bilangnya Kalau untuk menurunkan Berat badan Menurunkan masa lemak Ternyata lebih bagus Di pagi hari Tapi kalau di malam hari Dia lebih bagus Untuk kalau yang ingin Ototnya lebih kuat Lebih besar Tapi kontranya apa Kalau Pagi Ya itu Sudah siap-siap Mau kerja Terus Butuh Pemanasan yang lebih lama Terus karena Dia belum makan Atau makannya sedikit Biasakan sarapan Gak terlalu banyak makan Jadi sumber energinya Juga lebih sedikit Jadi gerakan Sebanyaknya gerakan Yang bisa dilakukan Sekali latihan Lebih sedikit Sedangkan kontranya Kalau di malam hari Sibuk Biasanya gak cukup waktu Atau udah ngantuk banget Pengen tidur Dan sebagainya Oke Lanjut Nah ini hanya salah satu contoh saja Ada Morning and evening exercise Jurnal Ini 2013 Oke next slide Nah ya disitu dikatakan bahwa Evening exercise Lebih baik Dibandingkan morning exercise Untuk Terutama untuk latihan beban Disitu ya Jadi Yang pada malam hari Kekuatan dan power Dari ototnya Meningkat secara signifikan Lebih besar Pada malam hari Dibandingkan Kalau latihan pada pagi hari Tapi ada juga yang bilang Pada pagi hari Itu lebih bagus Dibandingkan malam hari Jadi memang masih Pro dan kontra Oke Lanjut Nah ini Kesimpulannya Tadi sudah saya jelasin Bahwa memang Bergantung ya Jadi ada Bermbagai macam Tipe exercise Dengan Adanya perubahan Perubahan tertentu Dalam tubuh kita Adaptasi hormonal kita Seperti bagaimana Terus juga Jenis Eksersiasi Seperti apa Waktunya bagaimana Tingkat kebugaran kita Menghadapi olahraga itu Seperti apa Itu juga mempengaruhi Jadi Baik malam Ataupun pagi Sama saja Pasti memiliki Manfaat yang baik Nah Oke Slide selanjutnya Apakah masih ada Nah Oke Jadi Yang paling susah Sebenarnya ini Quote terakhir Sebelum menjawab Judul yang sebelumnya Yang paling susah Dalam olahraga itu Atau latihan fisik Adalah memulainya Ketika kita sudah Memulai latihan Fisik secara Regular Maka Yang sulit adalah Stop Jadi lebih baik Mulai dulu Cepat-cepat mulai Kapanpun tidak ada Kata terlambat Dibandingkan kita Tidak lakukan sama sekali Nanti efek-efek positif Yang didapatkan Dari olahraga Tidak ada Yang ada malahan Jadi sakit Nah Kalau kita sakit Kita gak bisa cari uang Kita tidak bugar Ntar Kita kerja Kita gampang ngantuk Konsentrasi berkurang Oke Otomatis Sampai yang terjadi Performa pekerjaan kita turun Performa pekerjaan turun Ya siap-siap saja Dapat SP1 SP2 Mungkin SP-SP yang lain Sampai dipecat Kan seperti itu Contoh Kita anggap Atau yang kedua Dengan kita menjadi bugar Bisa lo menjadi Sumber penghasilan lain Contoh Umpama kan dia suka Youtube Gitu ya Dia jadi Youtuber Dia seorang pelari Umpama dia suka lari Dia bisa tuh membagikan ilmunya Dia tentang lari Ya kan Dia punya komunitas lari Jadi Orang bisa semakin mengenal dia Jadi ketika Kalau memakan dia Berjualan online Atau dia freelancer Orang mungkin Karena mengenal dia Sebagai pelari Dan dia berbisnis sesuatu Mungkin orang akan Tertarik Membeli di dia Jadi kan Bisa semakin kaya Betul ya Yang ketiga Kalau mama kita sampai tua pun Masih sehat Jantung kita masih bagus Kota-kota kita masih bagus Berarti kita masih bisa produktif Ya penghasilan akan terus Bisa masuk Tapi ketika Tubuh kita sudah lemah Mudah lemah Gampang capek Kalaupun ada kesempatan kita bekerja Ya karena Masalah dari kesehatan Kita jadi sulit Performa kita menjadi menurun Dan Uang kita Semakin lama Bukan semakin kaya Kebalikannya ya Semakin Tidak kaya Seperti itu Ya mungkin saya rasa Cukup sekian Untuk Presentasi saya pada Hari ini Mungkin ada pertanyaan Bisa Oke Terima kasih Dottor Nahum Atas pemampara materinya Ya Dan Tetap benarkan teman-teman Jadi semakin kita sering berolahraga Tubuh kita makin bugar Jadi kita lebih produktif Untuk bekerja Dan Pada akhirnya kita juga bisa Makin kaya Seperti itu Oke Dari sini Apakah ada pertanyaan Dari teman-teman Tadi dari David Tukma dan Suwanda Sebayang Sudah mengangkat tangan Sepertinya Apakah dari David Dan Suwanda Sudah ada Pertanyaan Yang ingin dia juga Bagaimana dengan latihan beban Nah latihan beban Disarankan itu Ada jeda Jadi dua Dua hari latihan Satu hari libur Dua hari latihan Satu hari libur Gitu ya Makanya Dikatakan Dua sampai tiga kali per minggu Seperti itu Tapi bagaimana dengan Orang yang suka olahraga Suka fitness Dia bisa setiap hari Tapi dengan Porsi Ataupun posisi yang berbeda Contoh Sumpah-sumpah hari Senin Dia latihan otot Atas Upper Upper extremity Bicep Segala macam Untuk hari kedua Dia fokusnya ke Tungkai Ya Squat Leg Press Macam-macam Hari ketiga Dia fokusnya ke Trang Plank Side plank Macam-macam Nah hari keempat Dia bisa kembali lagi ke upper Boleh-boleh saja Itu tidak ada masalah Jadi Kompleks Kalau ditatakan Berapa hari Jedanya itu kompleks Tidak bisa kita katakan Semua olahraga sama Bagaimana Beda dengan maraton Kalau kita sudah maraton 46 Kayak itu harus istirahat Satu minggu Contoh Jadi Yang macam-macamnya banyak Mungkin itu jawaban saya Ya Berarti memang kita harus Menyesuaikan juga dengan Jenis olahraganya Kemudian ritmanya Seperti apa Jadi memang Kita juga harus tahu nih Apakah dari tubuh kita ini Sudah cukup beristirahat Atau belum Jadi kita bisa memulai kembali Ritmanya sebelumnya Sudah kita lakukan Iya dok ya Betul Betul Baik Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya Oke dari Mas Albert Oh ini sepertinya ada beberapa Pertanyaan dari Mas Albert Kita bisa pilih salah satu dulu ya Apakah cukup dengan satu metode latihan tubuh Tubuh kita sudah bisa menjadi bugar dok Oke Ya satu metode Oke terima kasih Mas Albert Tapi Jujur boleh Ini maksudnya metode latihan tubuh Itu seperti apa Sambil di chat Mungkin saya bisa menjelaskan ya Apa sih yang dimaksud dengan bugar dulu Yang dimaksud dengan bugar adalah Kemampuan tubuh Untuk melakukan aktivitas Sehari-hari Tanpa merasakan kelelahan Yang berat Itu yang kita katakan bugar Oke Nah Masalah bugar sendiri Itu kebugaran di kita Itu ada dari berbagai konsep Kebugaran di kita Itu kita bagi dua Kebugaran yang terkait dengan kesehatan Kita bilangnya health relative fitness Ataupun kebugaran yang terkait dengan keterampilan Kita katakan skill relative fitness Health relative fitness itu Berarti kebugaran dari jantung paru kita Seberapa mampu jantung paru kita Untuk memberikan asupan Energi tanda kutip lah ya Untuk supaya kita bisa melakukan aktivitas Kekuatan otot Daya tahan otot Fleksibilitas Dan juga komposisi tubuh Itu yang kita masuk dengan health relative fitness Ada juga skill relative fitness Skill relative fitness ada enam Itu yang biasa pelatih yang melakukan Contoh Agility Speed Balance Waktu reaksi Apalagi Daya ledak Power Itu semua termasuk Kok orang bisa ya Orang lompat kok bisa tinggi Pemain basketball Kok ada yang bisa ngedang Ada yang gak bisa Itu karena powernya Power dari otot kakinya Itu juga termasuk kebugaran Jadi Apa fokusnya kita Kalau memang fokusnya kita Untuk Supaya bugar dalam arti Sehat nih Kalau konotasi orang Supaya kita sehat Gak gampang terkena penyakit Kronis Seperti jantung paru Diabetes Hipertensi Penyakit jantung koronel Segala macam Sebenarnya rekomendasi ini Latihan aerobik Latihan aerobik yang dilakukan 30 menit Per hari Selama 5 hari dalam seminggu Atau kalau ditotalin 150 menit Dalam seminggu Tapi Lebih baik ditambah dengan Latihan beban 2-3 kali Itu baru syarat minimal Mau supaya mendapat Kesehatan yang lebih baik Disarankan 300 menit per minggu Seperti itu Itu Guideline terbaru Ternyata Yang dimaksud oleh Mas Alper ini sendiri Adalah latihan push up Itu apakah sudah cukup Jadi Untuk satu metode saja Jadi dari Mas Alper Mungkin Apakah dengan Push up saja Tidak tubuh kita Sudah Disa sedemikian bugar Oke terima kasih Menurut saya belum Dalam arti gini Oke Bugar Untuk Kalau push up Itu melatih otot dada Dan otot tricep Otot tricep di sini Oke ininya bisa kencang Pasti bisa bagus Kalau memang latihan rutin Dengan repetisinya Semakin lama Semakin naik Dengan bebannya Semakin berat Tapi Kalau kita katakan Dia bisa gak lari jauh Atau lari biasa Mungkin gampang ngos-ngosan Karena tidak pernah dilatih Otot Apa Kebugaran ototnya Eh apa Kebugaran jantung parunya Terus mungkin tubuhnya Tidak fleksibel Kalau tidak fleksibel Otot itu Lebih mudah cedera Jadi Tetap balik-balik Ini komponen Salah satu Kebugarannya saja Yang meningkat Tapi Komponen yang lain Tidak Jadi memang Kalau mau kita Katakan bugar Keseluruhan Baik itu secara Aerobik Resisten Atau latihan beban Ataupun fleksibilitas Kalau kita bicara Tentang Kebugaran terkait Kesehatan Oke Baik Terima kasih jawabannya Nah ini juga ada pertanyaan Bagaimana dok Jika kita memaksakan Untuk olahraga berat Seperti mengangkat Beban yang terlalu berat Bisa kok Otot Pendong Bisa Oke Terima kasih Pertanyaannya Betul sekali Jadi olahraganya terlalu berat Dalam arti Berat Beban yang kita lakukan Tidak bisa mampu Melawan Dalam arti Force ya Maksudnya Gaya yang kita punya Tidak bisa melawan Beban Otomatis Kita akan Contoh Kita gampangnya Biseker ya Biseker tau ya Seperti ini Jadi ada dumbbell Kita untuk melati Bisek Kalau memang Bebannya terlalu berat Kita Kita gak bisa Melakukan fleksi Siku Yang ada Dia akan jatuh Nah disini Otot akan tertari Tendon disini Tendon itu yang menyambung Atar otot Dan tulang Dia bisa putus Atau robek Istilahnya Enggak ekstrim Langsung putus Kecuali mendadak Secara tiba-tiba Dia bisa Tapi Perlahan-lahan Dia akan terjadi Trauma Mikro trauma Kecil Robekannya kecil Lama-lama ya bisa Bermalah Seperti itu Jadi memang Olahraga itu Tidak sembarang Ada dosisnya Dosisnya Dalam arti Berapa kali Dalam seminggu Intensitas Bagaimana Itu harus kita nilai Setiap orang Berbeda Kita tidak bisa Lihat Oh karena Semua umurnya Sama Umurnya 24 tahun Ini orang bisa Angkat 10 kilo Dumpel Oh saya juga Main asal Padahal belum pernah Sama sekali Nah itu yang berbahaya Tidak boleh Setiap orang Punya Unika masing-masing Punya kemampuannya Masing-masing Jadi kita harus Sesuaikan Oke Juga di Google Play Store Dan di App Store pun Juga available Kita sudah available Dan bisa langsung Nanti berkonsultasi Ke Dr. Nahum ya Spesialis Kekeruturan olahraga Bisa di scan Barcode-nya terlebih dahulu Dan bisa langsung Juga klik link-nya Oke Dari Dr. Nahum Masih ada Pertanyaan yang ingin Dijawab terlebih dahulu ya Dok ya Iya boleh ya Oke Silahkan dok Nah saya rangkum aja ya Dari Mbak Rati Sama Mbak Clarissa Gitu ya Ya clear Kalau habis olahraga Badan suka merasa sakit-sakit Kira-kira solusinya Bagaimana ya dok Sama Kalau efeknya Tendon sudah putus Bagaimana Jadi kita rangkum sedikit aja Jadi kalau habis olahraga Badan suka merasa sakit Itu biasa kita katakan Doms ya Nanti bisa coba dicari Dile on set Muscle soreness Nah itu masih banyak Hipotesa Ada yang bilang Penumpukan asam Latat Ya karena ada kerusakan Mikrotrauma Otot-ototnya Sebenarnya gak masalah Dengan adanya Doms itu Doms akan Selesai dalam waktu Berberapa hari Dua sampai tiga hari Setelah olahraga Jadi juga kami hilang Jadi Kalau kita tidak pernah latihan Memang di awal-awal Akan timbul Doms Tapi setelah kita rutin Latihan Maka hal itu Tidak akan kita temukan Nah kalau efeknya tendon Putus bisa disambung Ya bisa Tapi Itu harus konsultasi Ke dokter spesialis Ortopedi Ya Atau SPOT Bedah tulang Jadi nanti akan disambung Setelah disambung Butuh dilakukan Latihan penguatan Nah itu bisa Kembali ke saya Untuk kita lakukan Latihan penguatan Seperti itu Oke terima kasih Oke terima kasih Dr. Nahum Nah teman-teman Sudah di-scan Barcode QR-nya Dan juga sudah di-ketik Link-nya Nanti teman-teman Dari link ini Sudah akan langsung Diarahkan Ke jadwal yang Available Dari Dr. Nahum Seperti itu Dari Tim itu Akan Memapakkan Bagaimana sih Ketika Berkonsultasi Di aplikasi YesDoc Selamat datang Di aplikasi YesDoc Ketuk Yes Pilih Dokter Spesialis Sesuai Dengan Kondisi Anda Pilih Jadwal Konsultasi Lalu Pilih Metode Pembayaran Yang Anda Inginkan Selamat Anda Telah berhasil Membuat Jadwal Pastikan Anda Bersiap Pada saat Dokter Memanggil Silakan Menunggu Dokter Akan Segera Menghubungi Anda Aplikasi YesDoc Memiliki Fitur Video Call Anda Juga Dapat Menggunakan Mode Telepon Setelah Selesai Silakan Menunggu Dokter Akan Segera Mengirimkan Rangkuman Konsultasi Anda Download YesDoc Sekarang Juga Oke Itu tadi Gambaran Setelah Mengenai Aplikasi YesDoc Dan bagaimana Nanti teman-teman Bisa Berkonsultasi Di aplikasi YesDoc Teman-teman Bisa langsung Buka Google Play Store Atau App Store Bisa langsung Download Untuk Aplikasi YesDoc Dan Nanti teman-teman Bisa langsung Berkonsultasi Dengan Dokter Ataupun Dokter Specialist Dari mana Aja Dan Kapan Aja